Hai teman-teman, dalam video kali ini aku akan berbagi pengalaman bagaimana cara aku penam kangkung 13 hari siap wadul Jadi bagaimana caranya dan apa yang aku lakukan untuk penam kangkung 13 hari siap wadul Mari kita saksikan sama-sama dari awal sampai akhir Jadi yang pertama-tama yang aku lakukan adalah membuat media tanam terlebih dahulu Jadi ini aku ngambil media tanam yang sudah tercampur ya dengan kohe-kohe ayam Dan untuk proses selanjutnya adalah pengwadahan ke polybag ukuran 30x30 Dan untuk proses selanjutnya adalah pengwadahan karena polybag Dan untuk processingnya seperti ini Jadi di wadahannya teman-teman Nah iyo jadi di wadahan Nah dan setelah proses pengwadahan selesai Untuk selanjutnya adalah pengangkutan Jadi dibawa ya teman-teman Ketempat yang kegigir imah ya teman-teman Ini aku nanamnya di belakang rumah ya teman-teman Sekedar hobi Mantap men Nah gitu Mang jumpret di jumpret 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 Dan untuk proses selanjutnya adalah penanaman Jadi ditanam ya teman-teman Dengan cara diperluk-perluk seperti ini Dan untuk proses selanjutnya adalah penggelengan Jadi digeleng-geleng ya teman-teman Digeleng-geleng Digeleng-geleng Dan digeleng-geleng Tampak kurang lebih gitu-gitu ya teman-teman Jadi supaya ada jarak ya teman-teman Jangan terlalu banyak Jangan terlalu kerup-kerup ting Ternyata gitu teman-teman Nah terhitunglah satu hari Jadi setelah pengabrukan biji Nah jadi dan untuk proses selanjutnya adalah penyeboran Jadi cebor-cebor ya teman-teman Setelah diabrukin si kita tadi Si benihnya setelah diabrukin Lalu dicebor Setelah dicebor Sudah tutupan ku keresek Selesai Nah jadi ini teh Sudah berlalu waktu deh ya teman-teman Jadi Disibukatnya si keresek Nata teman-teman Si tutup Nah Tiduh hari Kurunamu Lalu Tui Tuh Jadi ges jarak Mantap men Tadi umur 4 hari kemudian Jadi si tanaman Si biji kangkung Sudah Mulai jadi ya teman-teman Sudah mulai meruncugu Nah iya Jadi ya teman-teman semua Jangan tertipu hoak ya teman-teman Ada 13 hari siap panen Nah pada buktinya 4 hari Atau 3 hari Teh kerasa gede gitu Masin dikeman helauge 1 hari ya teman-teman Walaupun Direndam dulu ya teman-teman Sekarang 2 hari teh Satu hari lah Satu hari teks Mulai rendah baru Gitu ya teman-teman Karena aku setelah membaca di artikel ya teman-teman Ternyata itu Usia panen kangkung itu 25 hari Terus 30 hari Terus ada juga yang sampai 45 hari ya teman-teman Jadi itu Kalau katanya 13 hari itu Wadul ya teman-teman 9 hari juga baru segede ini Dari biji ya teman-teman Teman-teman Direndam Dan untuk processing berikutnya adalah Pemupukan Disini aku menggunakan pupuk ZA ya teman-teman Dengan cara ditabur Supaya tidak nyebor Apa namanya Tidak overdosis ya teman-teman Jika dengan air Apa namanya Dicampur dengan air ya teman-teman Jadi si takarannya itu Harus pas Jadi kalau dengan cara ditaburin seperti ini Si ini nyatai Si Nambah teman-teman Apa namanya Si dosisnya itu gampang diatur Kalau saya sukanya seperti ini ya teman-teman Ditabur-taburin seperti ini Kalau juga dengan MPK sama Aku suka ditaburin Nah ini sudah 22 hari kemudian Jadi 22 hari kemudian teh Sudah sejangkung ini Jadi kira-kira 20 cm tingginya ya teman-teman Dari pucuk daun Dari ujung pucuk daun Nah jadi seperti ini Untuk penampakannya Tuh Jadi kalau mau kira-kira sama Si tingginya itu sejengkal itu Hampir Menjengahkan sama 20 cm Dan untuk processing berikutnya Adalah pemupukan lagi ya Di umur 22 hari Aku disini menggunakan Sama dengan cara ditabur Ini biar aman Untuk memberikan Apa namanya Contoh aja ya teman-teman Kepada teman-teman semua Supaya Tidak overdosis Nah gitu Nah dan berlalu waktu saatnya Pemanenan Disini aku akan memanennya Teman-teman Di usia 33 hari Kemudian Nah jadi Di umur 33 hari Kemudian T baru siap dipanen Tuh Wah Mantap Pokoknya nama aku Gitu nya Memanennya di umur 33 hari Ya itu sudah sedang Sudah cepat Ya teman-teman Jangan tertipu Hoa Tuhan Wadul Wadul Ma Ya teman-teman Jangan lupa di unsubscribe Aja ya teman-teman Yang Wadul Wadul Ma Aku juga tadinya Tadinya memang minder Gitu ya teman-teman Ih kok lama-lama banget Ini nenam kangkung Gitu ya Ternyata Emang Seperti ini Ya Ya gitulah teman-teman Jadi Inilah sekedar Apa namanya Apa Berbagi pengalaman Gitu nya Kalau Untuk Contoh Aku Apalah Aku juga lagi belajar Ya teman-teman Bukan seorang Ahli Tapi aku juga Belajar Gitu ya Ini nenam ini Gimana Nenam ini Gimana Gitu ya Sekalian aku berbagi pengalaman Kepada teman-teman Semua Nah jadi Untuk hasil Anotek Yanya Mereka ada estetik Kau namanya Dipanen Supaya teman-teman Semua puas Katanya Gitu Kata Ada yang komen Ya gitu Ya katanya Panen Atoh semuanya Gitu Biar puas Ya siap Sekarang aku akan Panen guys Panen Nah ini Aku gak dongeng ya Teman-teman Jadi di Walaupun Si ininya Ya teman-teman Jadi Di polybag ya Bisa besar-besar juga Ya teman-teman Asal jangan 13 hari Dipanen Sudah guys 13 hari 13 hari Wui Pokoknya Magitulah Teman-teman Yang dipanen Nonya Kitunya Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Kata-kata Dan lainnya Cukup sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah jadi Si batulah Yang ninggal Yang panen Lemas Kok Sikap Beres Teman-teman Nonton Nanya Aku Mahade Aku juga Gitu Ajalah Biar Ah Gitu Happy Happy Ajalah